Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Usulatu wassalam ala ashrufil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sopihi ajumain amma ba'du Kepada yang terhormat para Dewan Juri yang saya muliakan Dan para penonton yang sangat saya banggakan Syukur atas khadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, islam, dan sahatulah fiyat Salawat tersalam tercerahkan kepada nabi kita, nabi besar Muhammad SAW Dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kalau muslimin yang dirahmati Allah Kebersihan adalah salah satu Kementerian dasar bakal keimanan Kebersihan dalam pembahasan yang kuas Bukan hanya dari sekitar wujud lingkungan Yang terhindar dari sampah Atau bermacam kotoran yang lain Seorang ulama membagi kebersihan diri menjadi empat tingkatan Yang pertama Kebersihan jasmani dari segala bentuk kotoran Baik berupa hadas Ataupun najis Dan yang kedua adalah kebersihan panca indera Dari segala bentuk dosa Yang ketiga adalah kebersihan hati atau kolmu Dari segala bentuk akhlak yang tercelak Dan yang terakhir adalah kebersihan rahasia batin Dari selain Allah Namun selain kebersihan diri pribadi Yang tak kalah penting Kita sebagai orang yang beriman Adalah kebersihan lingkungan tempat manusia hidup Kebersihan tersebut Meliputi kebersihan air Udara Dan alam sekitar Sebagai orang yang beriman Tentunya kita paham betul nih Bagaimana ajaran agama kita Untuk selalu menjaga dan melindungi bumi ini Bahkan dalam hadis Selalu disebutkan Bahwa hendaknya kita selalu menjaga Dan tidak boleh merusak bumi ini Kalau muslimin yang tidak mati Allah Kebersihan adalah hal yang fitrah Bagi seluruh orang manusia Manusia yang memiliki akal yang sehat Tentu membutuhkan lingkungan yang bersih Bagi umat Islam Kebersihan adalah salah satu poin penting Untuk menjadi hamba Yang beriman secara utuh Dalam hadis tersebutkan Yang artinya Allah itu indah Dan menyukai keindahan Maka dari itu Melihat betapa pentingnya masalah kebersihan Maka mulai dari detik ini Marilah kita selalu mempayakan Untuk selalu menjadi bersih Baik bersih untuk diri sendiri Wampu dalam sekitar Demikian aku tentang kebersihan Yang dapat saya sampaikan Jangan lupa khid подавать Star Wars Jangan lupa khidih rib ឦ zus Jangan lupa lokal wabarakatuh